Intro Kali ini saya ingin mengajarkan pernikahan yang bahagia dan ilmunya saya sudah bukukan sebenarnya dalam sebuah buku yang judulnya Mempelai Ilahi Nah itu menjadi tema kita Mempelai yang sorgawi Mempelai itu pernikahan Ilahi itu sorgawi Pernikahan seperti suasananya di sorga Mana bisa Pak Jarod Orang banyak selalu bertanya begitu Mana bisa kita akan tinggal di dunia Ya paling tidak mendekati sorga Saya juga belum menang ke sorga Tapi maksud saya ini sebuah istilah Untuk membangun satu pernikahan yang bahagia Tip saya kali ini untuk membangun pernikahan yang bahagia Adalah cintailah dirimu sendiri Kok mencintai diri sendiri egois dong Bukan begitu karena sebenarnya orang itu sering tidak bisa mencintai orang lain Dengan kualitas yang baik Karena dia juga tidak mencintai dirinya Kalau orang mencintai dirinya dengan kualitas yang baik Lalu ada hukum Cintailah sesamamu manusia Termasuk pasangan Sama seperti engkau mencintai dirimu Nah maka orang yang mencintai dirinya dengan baik Akan mampu mencintai orang lain juga Dengan kualitas yang baik Nah mencintai diri ini berbeda dengan egois Egois itu memang juga artinya cinta diri sendiri Tapi mencintai diri sendiri disini dalam arti menemukan sisi positifnya Bersyukur dengan diri sendiri Keunikan diri sendiri Minat bakat talenta ditemukan Dia tuh bersyukur Aduh aku tuh senang Tuhan ciptakan seperti ini Nah karena orang yang tidak bisa bersyukur dengan dirinya sendiri Dia nanti juga tidak bisa memuji orang lain Tidak bisa mengapresiasi orang lain Orang lain tidak ikhlas kalau dipuji Kenapa? Kalau tidak saya yang dipuji Nah ini namanya problem gambar diri Karena itu kita akan belajar bagaimana mencintai sesama Seperti mencintai diri sendiri Tapi kita akan awali dengan mencintai diri sendiri Mencintai diri sendiri Menemukan minat, bakat, misalnya talenta Lalu menyalurkannya Ada waktu untuk me time Kalau hobinya melukis Misalnya ada waktu untuk melukis Hobinya apa? Olahraga ada waktu untuk olahraga Menjadi pribadi yang bahagia Pribadi yang bahagia Ketemu orang lain Dia akan membuat orang lain bahagia Karena itu kenapa saya ajarkan Mencintai diri sendiri Temukan minat, bakat, kesenangan dan salurkan Kembangkan kepribadianmu Kembangkan minat, bakat, talentamu Menjadi pribadi yang bahagia Pribadi yang berkembang Pribadi karakternya bertumbuh Nah dalam kehidupan seperti ini Maka itulah sebenarnya modal Untuk membangun hubungan dengan orang lain Termasuk khususnya dengan pasangan Di dalam pernikahan Di dalam mencintai diri sendiri Ini termasuk menyelesaikan masalah-masalah Di dalam diri Sering kita muncul perilaku yang tidak baik Kita cenderung pengen marah Kita cenderung cemburu Kita cenderung bersikap negatif Kita berprasangka Bahkan kita mungkin mudah emosi Tapi coba kita dalam kerangka Mencintai diri sendiri ini Kita mau menjadi pribadi yang bahagia Lalu kita mengevaluasi Kenapa ya muncul sifat seperti ini Coba cek diantara ini Misalnya ternyata kita itu ada akar pahit Ada akar kekecewaan Kita kecewa dengan pasangan Kita kecewa dengan mertua Nah atasi ini dengan melepaskan pengampunan Atau mungkin kita cinta uang Kita ternyata sudah mulai rasa memiliki yang luar biasa Terhadap kekayaan atau uang Nah kita boleh tentu merasa memiliki sebagai bertanggung jawab Lalu merawat barang-barang Mengelola uang dengan baik Tapi kalau kita sudah mulai mencintai kekayaan atau uang Kita tidak cinta pasangan lagi Itu akar perbuatan negatif Kita ada akar kecemburuan Akar pahit Akar cinta uang Akar yang menjadi fondasi dari perilaku Karena akar itu adanya di hati Karena itu bersihkan hati sendiri Kita menjadi pribadi yang hatinya tulus Murni, bersih, penuh cinta kasih Sebagai pribadi kita bahagia Dan ini kita lakukan Karena kita mencintai diri kita sendiri Yang terakhir Belajarlah mengucap syukur Dalam segala keadaan Penuhi hati dengan cinta kasih Terlebih lagi cinta kasih Tuhan Bergaul dengan Tuhan Karena itu kekuatan yang luar biasa Di dalam kita menghadapi hidup ini Dan juga dengan bergaul dengan Tuhan Kita akan dimampukan Mengenal diri lebih baik Mengucap syukur Tuhan Menciptakan kita seperti ini Dan menjadi pribadi yang bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!